Selain di pelabuhan, sejumlah bandara mulai mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke Indonesia. Selain memasang alat mendeteksi suhu tubuh atau thermal scanner, pihak bandara juga menyiapkan prosedur penanganan penumpang yang terindikasi terjangkit virus corona. Virus corona meresahkan berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu gerbang masuknya warga negara asing, pihak bandara melalui kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Soekarno-Hatta melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya penyakit ini ke Indonesia, yaitu dengan mengoperasikan alat pemindai suhu tubuh atau thermal scanner di seluruh kedatangan dari negara terjangkit. Selanjutnya secara manual, petugas kesehatan melakukan surveillance syndrome atau pengamatan langsung terhadap penumpang. Yang pertama, kami telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di bandara Soekarno-Hatta. Terutama dalam hal ini, teman-teman dari KKP, selaku yang mempunyai otoritas penuh untuk penjagaan penyakit menular. Yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan virus corona ini melalui digital media yang ada di bandara Soekarno-Hatta maupun videotron yang ada seperti itu. Penumpang yang bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius akan dibawa ke klinik KKP untuk diperiksa lebih lanjut dan jika petugas kesehatan menemukan gejala mengarah ke penyakit yang sedang diawasi, maka penumpang akan dirujuk ke rumah sakit penyakit infeksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan di bandara Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Angkasa Pura II Bandung memasang alat pendeteksi suhu tubuh termoskener di pintu masuk kedatangan penumpang. Tentunya karena ini adalah bandara internasional, kita punya yang namanya CQ ya. Jadi CQ adalah custom imigrasi, kemudian teman-teman dari kesehatan dan sebagainya. Ini adalah bagian tidak terpisahkan untuk mengoperasikan sebuah bandara internasional. Nah sehingga kalau terjadi suatu hal pasti akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait. Kalau terkait dengan dokumen dan sebagainya, ada teman-teman dari imigrasi dan sebagainya. Jadi tindakannya pastilah sudah ada SOP, khususnya dari teman-teman dari KKP, cara menangani ataupun menanggulani virus corona yang dimungkinkan akan masuk melalui salah satu bandara internasional, khususnya di Bandara Sastra Negara Bandung. Hingga hari ini pihak KKP, Jakarta dan Bandung mengkonfirmasi belum ditemukan adanya penumpang yang terinfeksi virus tersebut. Pihak Kementerian Kesehatan sudah menghimbau kepada seluruh bandara internasional untuk mengantisipasi adanya virus ini masuk ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta dan Bandung, tim Liputan Ainyus melaporkan. Pemirsa Bandara Igusti Ngurah Rai Bali juga bersiap mengantisipasi masuknya virus corona. Dan kita sedang bergabung dengan Bagus Alip di sana. Bagus? Seperti apa persiapan yang dilakukan bandara ini mengantisipasi virus corona? Bagus? Baik, selamat siang. Sama dengan kesiapan bandara-bandara besar atau bandara internasional di Indonesia, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali juga telah melakukan persiapan mengantisipasi masuknya virus corona. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali alat thermal scanner atau alat pemindai suhu tubuh di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Keberadaan thermal scanner yang terpasang di dua titik yaitu di gate 16 dan gate 17 sebenarnya selama ini telah aktif sepanjang waktu tetapi baru kembali diaktifkan kembali pada 4 Januari 2020 lalu, sering dengan merebaknya virus corona yang berasal dari China. Nantinya setiap penumpang yang baru tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali akan mendapat atau wajib mendapat pengecekan atau pemeriksaan alat tersebut. Selama ini, Bandara Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali memang secara khusus memberi perhatian kepada wisatawan asal China karena jelang Imlek atau tahun baru Imlek ini biasanya jumlah kunjungan wisatawan China yang berlibur atau merayakan Imlek di Bali mengalami peningkatan. Demikian. Baik, terima kasih Bagus Alit melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali dan kesiapan atau antisipasi juga dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah terhubung dengan reporter kami, ada Pangeran Negara di sana.